Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Manchester United kepingcut Takefusa Kubo Manchester United mulai mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran ke Real Sociedad. Mereka ingin mendatangkan Takefusa Kubo pada bursa transfer Juni 2024 mendatang. Takefusa Kubo bersinar di musim ini, pemain timnas Jepang tersebut mencatatkan 16 penampilan di La Liga dan berhasil mencetak 6 gol. Ada pula 3 tambahan 3 asis. Karena penampilan gemilang di musim ini, Kubo berhasil membuat Manchester United kepingcut. Mengutip desan, mereka ingin dia menjadi pelapis bagi Anthony. Kubo biasa beroperasi di sisi sayap kanan penyerangan tim. Dia mampu bermain tenang dan pergerakannya ke dalam kotak penalti lawan jadi keunggulan. Sejak usia anak-anak, Kubo telah merantau ke Eropa. Dia bergabung dengan Akademi Barcelona pada 2011 hingga 2015. Setelah itu, dia kembali ke Jepang untuk gabung tim U18 FC Tokyo. Kubo mulai masuk ke squad utama di FC Tokyo pada 2018. Lantas dia menjadi pemain pinjaman ke Yokohama F, Marinos, selama setahun. Pada bursa transfer musim panas 2022, akhirnya Madrid menjual Kubo secara permanen ke Real Sociedad. Di sinilah, pemain berusia 22 tahun itu bisa mendapat banyak kesempatan untuk kemampuan. Untuk mendatangkan Kubo, jelas tak mudah bagi MU karena dia terikat kontrak hingga 2027 bersama Real Sociedad. Andai pun mau menebus, tim berjuluk setan merah harus membayar mahal. Manchester United angkut Bellingham di tahun 2024 Klub Premier League Manchester United nampaknya punya target transfer baru di tahun 2024. Mereka berencana untuk membajak Joe Bellingham dari Sunderland. Beberapa tahun yang lalu, Manchester United sempat nyaris mendapatkan jasa jur Bellingham. Namun sayang pada saat itu, sang gelandang lebih memilih untuk pindah ke Borussia Dortmund. Beberapa tahun berselang, Bellingham berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini. Di musim 2023-2024 ini, ia tampil gacor bersama Real Madrid. Tak ingin kecolongan lagi, MU kini mengincar sang adik. The United stand melaporkan bahwa setan merah mengincar adik dari Bellingham, Job Bellingham. Seperti sang kakak, Job merupakan salah satu gelandang muda dengan bakat yang istimewa. Ia baru bergabung dengan Sunderland di musim panas kemarin, namun ia dalam waktu singkat mampu jadi andalan The Black Cats. Di usianya yang masih 18 tahun, Job berhasil mencetak 4 gol dan 1 asis bagi Sunderland. Sehingga sang gelandang ini diprediksi bakal sejago atau bahkan melebihi sang kakak. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United benar-benar serius ingin mendapatkan jasa job. Setan merah sudah mengirimkan pemadu bakat mereka untuk menonton laga Sunderland. Mereka akan bertugas hingga akhir musim nanti. Mereka akan mengamati secara intensif performa sang gelandang. Hasil pengamatan sang pemandu bakat akan jadi pedoman MU. Apakah mereka merekrut sang gelandang di musim panas tahun depan? Sikap bijak Manchester United menjelang bursa transfer musim dingin Manchester United berencana untuk berhati-hati dalam menjalani bursa transfer musim dingin mendatang setelah pengeluaran besar-besaran sebesar 185 juta ponsterling di musim panas tahun ini. Colette Roche yang menjabat sebagai Chief Operating Officer Manchester United menyampaikan bahwa klubnya tidak akan terlalu aktif di bursa transfer musim dingin. Pernyataan ini muncul seiring dengan kesadaran akan keterbatasan ruang finansial dan aturan finansial fair play atau FFI pengketat. Roche mengaku bahwa manajer Eric Ten Hag telah mendapatkan dukungan finansial yang signifikan dengan pengeluaran 185 juta ponsterling untuk merekrut beberapa pemain pilihannya selama bursa transfer musim panas lalu. Meskipun klub sedang mengalami performa yang tidak konsisten di musim 2023-2024, adanya ancaman FFP membuat Man United berpikir ulang untuk melakukan investasi besar di bursa transfer Januari. Menghadapi bursa transfer Januari, kami memproyeksikan bahwa kami tidak akan terlalu sibuk, ungkap Roche kepada fans forum pekan lalu. Kami selalu konsisten dalam menyatakan bahwa kami tidak melihat Januari sebagai waktu yang optimal untuk berbisnis dan strategi rekrutmen kami tetap fokus pada bursa transfer musim panas. Kendati demikian, keputusan ini menunjukkan bahwa Man United mengutamakan kestabilan finansial dan kepatuhan terhadap regulasi demi menjaga kelangsungan dan keseimbangan keuangan klub. Tentukan langkahmu, Casemiro Casemiro santer disebut akan tinggalkan Manchester United. Manager Eric Ten Hag kabarnya mau si pemain bertahan, tapi kalau Casemiro mau pergi, silahkan. Casemiro dibeli Manchester United dari Real Madrid pada musim panas 2022. Casemiro langsung jadi andalan di lini tengah meski sudah berusia kepala tiga. Sayangnya, cedera pergelangan kaki menghantam Casemiro di musim ini dirinya sudah absen di 14 laga. Dalam beberapa waktu terakhir muncul kabar kalau Manchester United mau menjual Casemiro. MU butuh pemasukan yang mana beberapa klub Arab Saudi meminati pemain asal Brazil tersebut. Dilansir dari berbagai sumber, Casemiro diketahui sudah mendapat tawaran dari Arab Saudi. Namun Casemiro belum memberikan jawaban. ESPN melansir, manajer Eric Ten Hag sebenarnya ingin Casemiro bertahan. Akan tetapi jika Casemiro mau pergi, Ten Hag juga tidak mengunci pintu supaya si pemain bisa cabut. Datangnya Inverton baru, Serjim Radcliffe turut menghantui masa depan Casemiro. Radcliffe mau lakukan revolusi berupa tidak memberikan kontrak jangka panjang apalagi keji besar kepada pemain yang sudah berusia 30 tahun apalagi rawan cedera. Manchester United pun masih punya Sofian Amrabat, Scott McTominay, dan pemain muda Kobe Meynu yang bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Maka masa depan Casemiro sepertinya harus diputuskan secepatnya pada Januari nanti ketika bursa transfer musim dingin dibuka. Kalian di kolom komentar. Kalian di kolom komentar. Kalian di kolom komentar.